Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, teman-teman sekalian Berjumpa lagi di tutorial Sipil 3D Oke, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu siswa saya Yang ada di alumni dari Mahadipa School Maksud saya Oke, pertanyaannya dikirim ke saya Kira-kira bunyinya seperti ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Intinya, surface-nya tidak bisa terpotong ya Surface top Bottom-nya di-delight sempat ada yang saya langkai Soalnya berapa minggu ini saya cari solusinya belum dapat Intinya tidak mau terpotong ya surface top-nya Untuk perhitungan cut dan fail-nya Oke, kita akan coba menggunakan file seperti ini ya Oke, disini saya sudah mempunyai profilnya ya Profil memanjang Kemudian plan-nya sudah ada Pertama saya akan coba membuat surface-nya ya Untuk surface top-nya Disini sudah ada surface Untuk surface-nya sudah ada ya Surface existing-nya sudah ada ya Seperti ini saya akan Service existing-nya sudah ada Oke, ini ada surface-nya Oke, saya akan coba cek Menggunakan surface ini ya Saya akan coba Contour ini Oke, ini ada surface-nya seperti ini ya Saya sudah buat sebelumnya Ini adalah surface existing-nya ya Nanti surface Nanti sebentar kita akan buat surface top-nya Untuk perhitungan cut dan fail-nya Seperti itu ya Saya kembalikan ini saya klik kanan Surface properties Saya masuk ke style-nya Saya cari Contour side plan ya Ini saya buat seperti ini Saya apply Kemudian oke Saya sembunyikan seperti itu Tidak bisa kita kasih Nah Baik Caranya Saya akan buat surface top terlebih dahulu ya Caranya Saya klik seperti ini ya Saya klik Seperti ini Kemudian Saya klik kanan Klik kanan disini Kemudian Corridor properties Ya Corridor properties Baik Seperti itu Sebelumnya Pastikan kita sudah Membuat Corridor-nya ya Ini sudah ada assembly-nya Maksud saya Assembly-nya seperti ini Ada assembly cut dan fail Lensuper elevation Kemudian Disini Sudah ada assembly-nya Assembly-nya sudah dimasukkan Kedalam koridor seperti ini Oke Baik Sekarang saya klik seperti ini Klik kanan Corridor properties Kemudian Service Ya Kita ke Ada information Ada parameter Kode Feature line Service Nah Sekarang kita ke Service ya Kita ke service Kemudian Saya akan buat Service topnya Ya Kita akan buat Service topnya Seperti ini Kita klik disini Create corridor service Oke Kemudian Ini kita bisa kasih nama Perencanaan jalan Saya buat Namanya adalah service top Saya ganti namanya disini Adalah top Ya Service top Seperti itu Oke Baik Kemudian Untuk Elemennya Saya tambahkan disini Adalah top Ya Karena adalah posisi top Saya tambahkan disini Oke Kemudian saya Checklist disini Oke Kemudian Oke ya Kita oke Seperti ini Kita lihat hasilnya Maka sudah ada service Yang dibentuk Seperti ini Ini adalah service Yang dibuat Berdasarkan Corridor ya Service yang dibuat Berdasarkan Corridor itu sendiri Bedanya dengan service Existing Bedanya dengan service Existing Kalau service Berdasarkan Corridor Maka ada gambar jalan Seperti ini Yang sudah dibuat Itu bedanya ya Ini adalah service Yang berdasarkan Dibuat Berdasarkan Ininya Berdasarkan Corridor Nah seperti ini ya Hasilnya Sudah Dibuat Nah sekarang Kita harus Merapikan Seperti ini Ini kan harus Dirapikan Oke Nanti Kita akan Potong Berdasarkan Daylight Ini adalah Daylight Kalau kita lihat Nanti semua service Akan berhenti disini Kalau kita Serahkan disini Adalah point kodenya Ya jangan di klik Ini ada Daylight Daylight Fill Oke Nanti semua akan Berhenti disitu Ya seperti itu Oke Nah sekarang Nah sudah Seperti ini Nah ini kita bisa Merapikannya Juga Menggunakan Seperti ini Ya tinggal kita Klik saja Kemudian Edit service Boleh kita buat Seperti itu Kemudian Slide line Modify Oke Coba kita Delete line Maka tinggal kita Seperti ini Boleh Ya Tapi ini Biasanya Tidak terlalu rapi Oke Bisa kita ajukan Seperti ini ya Untuk Memotongnya Boleh Seperti itu Ya Oke Saya kontrol Set Cara yang selanjutnya Untuk Setara ini Saya dulu Buat ke Belakang ya Saya klik Display order Saya buat Send to back Oke Saya ingat ini Yang kelihatan Nah Sebentar Kita akan potong Berdasarkan Daylight Ini kalau saya Arahkan ke sini Yang di pinggir Yang ini ya Ini namanya Daylight Saya cocek Oke Diarahkan seperti ini Poin kodenya Akan dipotong Berdasarkan Daylight Bisa dilihat ya Ada poin kode Namanya Daylight Nanti Semua surface Akan terpotong Di Garis Daylight Namanya yang Garis paling luar Ini namanya Daylight Kita tinggal Arahkan seperti ini Oke Namanya Daylight Kemudian garis yang Di dalamnya ini Nama kodenya Daylight Sub Kemudian yang ini Ada namanya IPS Kemudian ini Ada namanya ETW Oke Nanti kita akan potong Berdasarkan Daylight Yang Garis yang paling luar Seperti teman-teman Sekali Oke Caranya Caranya kita potong Pastikan ini Di belakang tadi Kita klik seperti ini Kita bawa ke belakang Display order Kemudian Send to Back Oke Setelah send to back Oke Saya akan klik Yang ini ya Koridornya Oh dan saya klik kanan Klik kanan Seperti ini Saya pilih Koridor Properties Oke Sekarang Saya ke Boundary Kita ke Boundary Seperti itu Nah sekarang Di bagian Boundary itu Oke Di bagian Boundary Nah disini ya Boundary nya Saya klik disini Klik sekali Kemudian kita klik kanan Nah kita akan Add automatically Kita akan potong Berdasarkan daylight Nah sekarang kita cari disini ya Ini bisa dipotong Dimana saja boleh Ini ada EPS Ada ETHW Tergantung Dimana Kita mau Memotongnya Disini ada Crown Ada crown base Nah tadi Kita akan potong Di Dialight Oke Ini tinggal kita pilih Ya di Dialight Nah sekarang Yang kedua Kita juga bisa Memotong Menggunakan Polygon Kita bisa membuat Boundary disini ya Berdasarkan yang ini Menggunakan Add front polygon Boleh seperti itu Sebentar kita contohkan Sekarang Pertama Kita akan coba Menggunakan Dialight Oke Saya ke Dialight Ya Add automatically Kemudian Dialight Seperti itu Kemudian ini Saya Oke Saya Kelihat Hasilnya Bagaimana Hasilnya Maka Hasilnya Sudah Seperti ini Sudah Jadi Kita akan Coba Hasilnya Klik Kanan Service Properties Kita Coba Elevation Bending Oke Maka Hasilnya Sudah Seperti Ini Seperti Hasilnya Kita Coba Klik Kanan Object Big Viewer Ini Ke Paset Ton Oke Hasilnya Seperti ini Setelah Maka Semua Surface Sudah Tertutup Ketika Kita Sudah Membuat Ya Oke Seperti Ini Ya Oke Makanya Ini adalah Surface Stop Saya Akan Tutup Coba Saya Akan Ketampilan Dan So Isometrik Saya Akan Coba Lihat Hasilnya Kemudian Ini K Saya Konsep Tol Coba Cek Oke Maka Ini Sudah Tertutup Sudah Ada Surface Atasnya Seperti Ini Oke Ini Sudah Dipotong Tadi Berdasarkan Daylight Yang Paling Luar Oke Saya Kembalikan Ke 2D Frame Kemudian Saya Tampil Lentop Disini Oke Tampilannya Adalah Top Oke Ini Tadi Kita Potong Berdasarkan Daylight Nah Sekarang Cara Yang Kedua Kita Akan Coba Menggunakan Polygon Atau Kita Akan Coba Membuat Boundary Berdasarkan Garis Daylight Beberapa Masalah Yang Terjadi Yang Sering Ditemukan Itu Tidak Bisa Terpotong Berdasarkan Daylight Atau Bahkan Daylight Tidak Muncul Oke Seperti Itu Sekarang Saya Saya Akan Coba Hapus Dulu Ya Saya Hapus Dulu Servicenya Saya Kesini Dulu Kemudian Klik Kanan Corridor Properties Saya Ke Service Kemudian Saya Hapus Dulu Ya Nanti Saya Buat Ulang Sebentar Saya Buang Ini Saya Buang Oke Oke Ini Sudah Hilang Oke Seperti Itu Sekarang Saya Coba Buat Ulang Kembali Service Saya Klik Disini Klik Kanan Corridor Properties Saya Ke Service Saya Tambah Ya Buat Lagi Namanya Adalah Service Top Oke Kita Tambahkan Disini Top Ya Padahal Top Kemudian Saya Checklist Oke Seperti itu Sudah Ada Sekarang Ini Saya Buat Kebelakang Dulu Klik Kanan Kemudian Kita Ke Score Order Kemudian Send To Back Oke Nah Sekarang Kita Akan Potong Berdasarkan Boundary Yang Ada Nah Sekarang Caranya Boleh Kita Menggunakan Poly Line Kita Ketik L Seperti Ini Ya Menggunakan Poly Lain Tinggal Kita Ikuti Disini Ya Saya Matikan Dulu Yang Oke Saya Tinggal Buat Seperti Ini Saya Tinggal Mengikuti Berdasarkan Delagenya Ini Saya Buat Secara Cepat Saja Seperti Ini Tidak Perlupas Nanti Teman Teman Bisa Menyelesaikan Ya Tinggal Diselesaikan Saja Dasarkan Apa Yang Ada Di Datanya Oke Semoga Ini Bisa Ya Saya Akan Buat Seperti Bonder Ini Nanti Kita Akan Potong Ya Berdasarkan Ini Oke Ini Saya Tidak Membuat Secara Pas Tapi Nanti Teman Tuan Bisa Membuat Lebih Rapi Lagi Daripada Yang Apa Yang Saya Buat Untuk Saat Ini Oke Saya Buat Saja Seperti Ini Dulu Oke Oke Baik Nanti Saya Buat Oke Oke Saya Buat Saja Ikuti Ini Saya Tidak Membuat Secara Terlalu Rapi Seperti Ini Ya Oke Saya Buat Saja Seperti Ini Oke Nanti Kita Akan Potong Seperti Ini Berikan Hasil Oke Oke Baik Nanti Ini Kita Akan Buang Oke Seperti Oke Baik Genetis Kita Buat Seperti Ini Teman Teman Sekalian Model Ini Ya Oke Nanti Kita Akan Potong Seperti Ini Akan Diputi Garis Delet Yang 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 Ini Secara Cepat Saja Ya Oke Seperti Ini Oke Oke Ya Jadi Saya Buat Seperti Terakhir Saya Pilih Close Ya Ini Close Atau C Enter Oke Maka Ini Sudah Tertutup Bonderinya Maka Bonderinya Ini Sudah Ada Ya Semoga Ada Bonderinya Saya Coba Sedikit Pertebal Garis Lain Type Oke Lain Wake Selesai Oke Maka Bonderinya Sudah Ada Seperti Ini Ya Oke Nah Saya Akan Potong Berdasarkan Yang Ini Caranya Sama Tadi Saya Klik Berarti Ini Ya Klik Korridor Nya Kemudian Klik Kanan Saya Pilih Korridor Properties Kita Ke Boundary Ya Boundary Kemudian Saya Klik Ini Klik Kanan Saya Pilih Add From Polygon Oke Sekarang Keteraganya Adalah Select Polygon Berarti Kita Dimana Untuk Menyeleksi Polygon Saya Klik Seperti Polygon Garis Oke Sudah Masuk Korridor Boundary Oke Sudah Terkonek Seperti Itu Modern Apply Modern Oke Kita Lihat Hasilnya Apa Yang Terjadi Semoga Berhasil Oke Sudah Berhasil Sudah Terpotong Dengan Sempurna Sempurna Sekali Oke Jadi Bisa Kita Melihat Disini Kanan Service Properties Kemudian Misalnya Saya Melihat Ke Levation Bending Oke Sudah Jadi Ya Baik Semoga Dipahami Semoga Dapat Dimengerti Untuk Materi Kali Ini Jika Ada Pertanyaan Untuk Adinda Arif Yantuk Silahkan Ditanyakan Di Kolom Comentar Atau Bisa Chat Secara Pribadi Baik Saya Kira Seperti Itu Cukup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lepas Tema Bisa Bisa Terima kasih.